Intro Setiap masalah atau kasus yang ditangani oleh pengadilan Pasti membutuhkan bukti-bukti dan para saksi yang kuat Demi penyelesaian permasalahan itu Setiap penyelesaian masalah dilakukan dengan prosedur yang berlaku sesuai Dengan hukum dan keputusan pengadilan Dan tujuannya ialah agar keputusan sidang yang diputuskan oleh pengadilan Tidak berat sebelah, tidak merugikan orang Tetapi keputusan yang adil harus diambil berdasarkan bukti dan saksi yang valid Sehingga pihak korban maupun pihak yang melakukan tindak kejahatan tidak dirugikan Intinya bahwa dalam sebuah peradilan Keadilan harus dijunjung tinggi Tetapi kita tidak bisa mengingkari dalam fakta dan kenyataan yang terjadi Bahwa masih banyak terjadi ketimpangan ketidakadilan dalam sebuah proses hukum Hal itu pun yang menjadi bagian dalam pembacaan firman kita di saat ini Yang mengisahkan tentang proses akhir dari perjalanan Yesus Ketika dia diadili di hadapan para imam besar dan para petinggi bangsa Yahudi Bapak ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan sebelum Yesus dihukum mati Ia melewati dan menjalani proses peradilan di hadapan para imam besar Dan yang mengadili Yesus saat itu adalah Pilatus yang berkuasa saat itu Dalam proses peradilan atau pengadilan yang dijalani oleh Yesus Ada tiga tokoh yang tampil Yang pertama Pilatus Siapakah Pilatus ini? Dia adalah gubernur atau wakil pemerintah bangsa Romawi di wilayah Judea pada saat itu Dan dia bertanggung jawab karena kewenangannya Karena jabatannya Untuk mengadili Yesus Dalam pengadilan yang dilakukan saat itu Sesuai pemeriksaan yang dilakukan Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Pilatus tidak mendapati kesalahan dalam diri Yesus Yang menentang pemerintah Romawi Dalam ayat 4 firman Tuhan tadi menuliskan Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka Lihatlah Aku membawa dia keluar kepada kamu Supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Artinya bahwa Yesus Dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Pilatus padanya Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus Tetapi mengapa Walaupun Yesus tidak bersalah Dia tetap mendapatkan sebuah keputusan pengadilan Pilatus Untuk dihukumati Hal ini terjadi atas desakan para imam dan orang banyak saat itu Pilatus tetap menjatuhkan hukuman kepada Yesus Walaupun Yesus tidak bersalah Walaupun Yesus benar Demi kepentingan dirinya Demi keamanan jabatan sebagai seorang gubernur Yang saat itu dia miliki Pilatus lebih berpihak kepada ketidakbenaran Dan dia menentang kebenaran Demi menyenangkan hati orang-orang banyak saat itu Tokoh yang kedua adalah Orang banyak Orang-orang Yahudi Para imam Kepala-kepala bangsa Yahudi Mereka ini sangat membenci Yesus Mereka selalu mencari cara untuk membunuh Yesus Yang walaupun sesungguhnya mereka Telah melihat kuasa Yesus lewat Mujisat-mujisat yang dilakukan oleh Yesus Orang-orang Yahudi yang mengeluk-elukan Yesus Ketika Yesus memasuki Yerusalem Mereka juga yang berteriak Salibkan dia Salibkan dia Bahkan mereka Yang tadinya pada awalnya mengelukan Yesus Menyalibkan Yesus Para imam Pemimpin agama yang pernah mendengar pengajaran-pengajaran Yesus Dibait Allah Mereka justru yang memimpin masa untuk mengadili Yesus Bahkan sekalipun mereka sudah mendengar dari Pilatus Bahwa Yesus tidak bersalah Tetapi mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus Bahkan mereka mengancam Pilatus Untuk melaporkan Pilatus kepada Kaisar Jika Pilatus tidak mengikuti apa kemauan mereka Sekuat apapun Pilatus berusaha Untuk melepaskan Yesus Tetapi ia tidak mampu melawan para imam Dan orang-orang Yahudi saat itu Karena takut jabatannya terancam Dan pada akhirnya Lewat pengadilan ini Pilatus menjatuhkan hukuman mati Kepada Yesus Dan tokoh yang ketiga Yaitu Yesus Yesus dalam posisi ini Dijadikan sebagai korban Terdakwa Sekalipun dia tidak melakukan kejahatan Dalam posisi Semua orang menjadikan dia korban Dan terdakwa Disesah Dipakaikan makota duri Apa yang Yesus lakukan Dia menerima semua perlakuan buruk Atas dirinya Dia menerima penyesahan itu Dia menerima makota duri itu Dia menerima tuduhan yang diberikan kepadanya Dia menerima semua yang ditimpakan kepadanya Tanpa protes Demi menggenapi karya Allah Walaupun dia sanggup melakukannya Memutar balikan keadaan Karena dia punya kuasa Tapi dia tetap berjalan pada jalan Yang dikehendaki Allah padanya Dia tenang Menghadapi Tantangan Penderitaan Yang saat itu Dia hadapi Kalau kita Bapak Ibu Saat dalam posisi benar Kita akan memperjuangkan Kebenaran kita Tunggu dulu Saya benar Kau yang salah Tapi Yesus tidak melakukan hal demikian Dia tidak protes Bahkan tidak mempersalahkan Siapapun Atas apa yang ditimpakan kepadanya Dia taat Setia Pada salib Yang dia pikul Bapak Ibu Jemaat Yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Ini proses Pengadilan Yang dijalani Oleh Yesus Sebagai korban terdakwa Tanpa salah Lalu pada akhirnya Diberi penghukuman Oleh Pilatus Maka firman ini Menjadi Hal yang menarik Bagi kehidupan kita Dalam pemaknaan kita Di Minggu Sengsara Yang ketujuh ini Bahwa sebagai Seorang pemimpin Yang berkuasa Pilatus salah Menggunakan jabatannya Untuk tidak menyatakan Kebenaran Sebagai hal Yang harus Dipertahankan Demi Nama baik Demi Jabatan Tetap aman Dia cuci tangan Dari Peristiwa itu Kadangkala Kita pun Menjadi Pilatus Dalam dunia ini Kita sudah Tahu Kebenaran Kebenaran Yang harus Kita lakukan Tetapi Kita tidak Berani Melakukan Kebenaran Itu Karena kita Sudah Diberi Sesuatu Kadang Karena orang Kasih sesuatu Per kita Uang Dalam jumlah Yang banyak Janji Manis Untuk Mendapatkan Hal Yang sementara Kita Dambakan Dan harapkan Kita dapat Kita terima Lalu Kalau dia Salah Kita tidak Bisa Tegur Karena apa Malu hati Dia Suka Sih Saya Uang Dia Suka Sih Saya Ini Dan Itu Lalu Mau Tegur Lai Malu hati Karena Sudah Apa Biar Dia Bilang Salah Ini Iko Saja Demi Kesenangannya Bapak Ibu Yang Diberkati Tuhan Kita Diberi Dan Dipercayakan Hal-hal Baik Dalam Hidup Kita Jabatan Kekuasaan Kekayaan Harta Tetapi Jangan Gunakan Semua Itu Untuk Hal Yang Tidak Benar Tetapi Gunakan Anugerah Dan Kemurahan Berkat Ala Itu Untuk Hal Yang Benar Kadang Kita Ini Bahkan Dalam Pelayanan Dalam Bermasyarakat Di Tengah Keluarga Kalau Orang Suka Si Apa-apa Lalu Ikuti Pumau Cilaka Dia Jalan Suseng Mester Deng Katong Lai Saya Sukasi Sutarima Baru Tarmau Ikut Saya Pumau Itu Yang Terjadi Itu Yang Terjadi Pada Pilatus Dan Kadang Juga Pada Kita Bapak 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 Ada Satu Kata Bijak Bilang Begini Kepemimpinan Sebaik Apapun Jika Tidak Didasarkan Pada Kebenaran Maka Kepemimpinan Itu Adalah Kebohongan Sebab Kepemimpinan Sejati Tidak Akan Mengabaikan Prinsip Prinsip Kebenaran Mau Dipoleh Seindah Apapun Kebohongan Bukanlah Kebenaran Maka Jika Saat Ini Kita Sementara Diberi Tanggung Jawab Jabatan Jangan Gunakan Itu Untuk Kebohongan Sekecil Apapun Kalau Kita Sudah Tahu Itu Benar Lakukan Itu Jangan Karena Sesuatu Yang Hanya Bersifat Sementara Dalam Hidup Kita Hal Yang Benar Harus Kita Katakan Benar Dan Hal Yang Tidak Benar Harus Kita Katakan Itu Tidak Benar Kepada Siapapun Untuk Hal Apapun Jangan Sampai Kita Menjadi Pilatus Di Saman Ini Yang Sudah Tahu Kebenaran Tetapi Tidak Berani Melakukan Kebenaran Itu Hal Hal Yang Tidak Benar Justru Kita Lakukan Agar Sona Aman Kita Tidak Terganggu Kadang Kita Lakukan Itu Supaya Kita Tetap Aman Posisi Tetap Aman Jangan Seperti Pilatus Ingatlah Bahwa Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Benar Maka Dia Tidak Pernah Berkompromi Dengan Yang Salah Hal Yang Berikut Yang Mau Diajarkan Dari Bagian Firman Ini Bagi Kita Bahwa Yesus Mengajarkan Kita Untuk Tetap Tenang Saat Berhadapan Dengan Tantangan Saat Disesah Dicambuk Diludahi Dicacimaki Apakah Dia balas Tidak Ada Protes Satu Katapun Dari Mulutnya Dia Tidak Membalas Kemarahan Orang Yahudi Dia Dia Tidak Membalas Apa Yang Dilakukan Oleh Para Imam Dia Relah Menanggung Semua Hinaan Dan Penderitaan Ketika Diperhadapkan Dengan Tantangan Yesus Tetap Memberikan Kesaksian Tentang Kuasa Allah Yang Besar Dan Yesus Memberi Teladan Bagi Kita Lewat Pengorbanannya Lewat Kematiannya Demi Kebenaran Dia Rela Mati Rela Berkorban Demi Kebenaran Orang-orang Yahudi dan Pilatus Memperjuangkan Kepentingan Mereka Sendiri Mengabaikan Kebenaran Mereka Tidak peduli Dengan Kebenaran Asal Tujuan Mereka Tercapai Dan Jabatan Mereka Aman Tetapi Yesus Mengambil Sikap Yang Berbeda Ia Meninggalkan Kedudukannya Taktanya Di Sorga Dan Menjadikan Dirinya Korban Penebusan Mati Ganti Kita Yang Berdosa Itu Keteladanan Yesus Yang Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Yang Mengaku Ikut Kristus Iring Kristus Sepanjang Hidup Ini Hari Ini Bapak Ibu Kita Akan Mendengar Dan Menjadi Saksi Atas Janji Komitmen Dari Kesepuluh Anak Tuhan Sebagai Anggota Sidi Gereja Maka Dalam Momentum Ini Kita Juga Diingatkan Bahwa Kita Sudah Mengucapkan Janji Itu Waktu Kita Ada Dalam Pengakuan Iman Kita Karena Itu Pengakuan Dan Janji Untuk Setia Mengiring Kristus Untuk Setia Mengikuti Perintah Kristus Untuk Terlibat Dalam Pekerjaan Pekerjaan Pelayanan Itu Janji Kita Sebagai Anggota Sidi Gereja Sebagai Bagian Dari Satu Persekutuan Tubuh Kristus Tuhan Sudah Melihat Dan Mendengar Setiap Pengakuan Kita Dan Hari Ini Juga Tuhan Melihat Dan Mendengar Pengakuan Dan Janji Kesepuluh Saudara Untuk Mau Mengiring Dia Di Sepanjang Hidup Ini Karena Itu Setiap Pengakuan Dan Janji Yang Kita Ucapkan Jangan Hanya Sekedar Ucapan Tanpa Tindakan Yang Nyata Sikap Yesus Menjadi Teladan Bagi Kita Untuk Mengambil Keputusan Di Tengah Tentangan Ketika Ketika Salib Kita Terlalu Berat Untuk Dipikul Tetaplah Tenang Jangan Biarkan Diri Kita Dikuasai Emosi Dan Kepentingan Diri Jangan Tergoda Untuk Menjual Kebenaran Demi Rasa Nyaman Dan Aman Jadilah Orang-orang Yang Tetap Bertahan Sekalipun Segala Sesuatu Berjalan Dengan Sangat Berat Yesus Sudah Menyelesaikan Perjalanan Via Dolorosa Salibnya Dia Jatuh Pada Tiga Titik Itu Berarti Betapa Beratnya Salib Itu Bapak Ibu Dan Saya Kita Punya Salib Yang Berbeda Yang Sementara Kita Pikul Tetapi Tuhan Bilang Dia Sudah Melewatinya Dia Sudah Menyelesaikannya Dan Dia Membawa Kita Kepada Kemenangan Maka Ketika Salib Kita Terlalu Dan Mungkin Sangat Berat Untuk Kita Pikul Tetap Tenang Sebab Kita Ada Dalam Kendali Kuasa Tuhan Yang Telah Memenangkannya Bagi Kita Percaya Yakini Bahwa Kita Tidak Berjalan Memikul Salib Kita Sendiri Dia Ada Bersama Bersama Kita Dan Akan Membawa Kita Menjadi Pemenang Karena Itu Tetaplah Setia Mengiring Kristus Hingga Akhir Hidup Saudara Saudara Tetaplah Setia Berjalan Di Jalan Kristus Karena Dia Akan Membawa Kita Kepada Kemenangan Yang Sudah Dia Sediakan Bagi Kita Semua Selamat Memaknai Minggu Sengsara Yang Ketujuh Selamat Melaksanakan Tanggungjawab Kepada Kesepuluh Saudara Sebagai Anggota Sidi Gereja Setialah Mengikuti Kristus Karena Dia Tujuan Hidup Kita Tuhan Memberkati Kita Dengan Firmannya Amin Sup ciudad Tujuan Out Sinkuru J Moscut Tujuan Pahim Tujuan Mus external Kizun Tujuan Ele Sinkơi Tujuan Terima kasih telah menonton!